Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MKMK memberhentikan Anwar Usman dari jabatan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Putusan itu dibacakan dalam sidang yang digelar di gedung Mahkamah Konstitusi pada selasa 7 November. Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat kode etik dan perilaku hakim MK terkait putusan kasus batas usia calon presiden-calon wakil presiden. Ketua MKMK Jimli Asidiki dalam jumpa pers seusai pembacaan putusan tersebut menjelaskan bahwa Anwar Usman tidak bisa mengajukan banding atas putusan pemberhentiannya. Ia juga menjelaskan bahwa pemberhentian Anwar Usman sebagai Ketua MK berlaku mulai sejak putusan dibacakan. Putusan MKMK sudah kita umumkan tadi langsung berlaku sejak ditetapkan. Sehingga tidak perlu ya adanya majelis banding. Karena majelis banding itu diatur di peraturan Mahkamah Konstitusi kalau sanksinya itu pemberhentian tidak hormat dari anggota. Tapi ini kan bukan dari anggota. Nah jadi kita tafsirkan itu tidak berlaku ketentuan majelis banding itu. Jimli juga menjelaskan MKMK sepakat memberikan rekomendasi kepada Mahkamah Konstitusi bahwa peraturan MK perlu diperbaiki supaya tidak ada majelis banding. Ia juga menyebutkan bila dianggap penting aturan tersebut sebaiknya diatur dalam undang-undang. Dari Jakarta, Angga, Fauzan, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih telah menonton!